Setahu saya Mas Unggul juga Tapi Badan geologi ya Tapi saya belum tahu mungkin harus Apakah beliau memang ngambil Hari ini, eh ngambil perencanaan Geologi perencanaan atau enggak, saya belum tahu Jadi saya Darul Saya geografi Sebetulnya 2004 Lalu tahun 2008 Kalau ya, kalau saya sudah lupa Masuk lagi ke teknik air tanah Tahun 2012 Lulus tahun 2014 Atau 2015 ya, saya lupa juga Tapi Rasanya akhir 2014 Atau awal 2015 Mungkin begitu, sekarang dinas Di ITRA Di Prodi Geologi, rekan-rekan sudah Mengenal, kira-kira mungkin demikian sebetulnya Mohon izin Pak Silahkan teman-teman Mas Arif Siap Pak Arwin Assalamualaikum Selamat siang Salam sejahtera bagi kita semua Ijin Saya gabung telat nih Bingung mau ngeklik yang mana Ternyata tinggal ngeklik aja Bisa masuk ke sini Nama saya Arif Gunawan Saya kebetulan juniornya Pak Arwin Dua angkatan Kalau nggak salah Pak Arwin 94 Saya 96 Masuknya Tapi lulusnya ya Karena masuknya susah mungkin Keluarnya juga Nggak usah cepat-cepat lah Jadi 7 tahun Saya pikir Pasti 2003 Itu lumayan juga Saya dapat Bimbingan khusus lah Penulisan ilmiah Dari Pak Arwin langsung Maturnuan sekali nih Luar biasa Sampai sekarang Masih saya ingat Terus lah Bagaimana teknik-tekniknya Dan bagaimana Berartinya Menulis secara ilmiah Dan yang benar Seperti itu Dilapi Iya dilapi dulu Sempat ke ITSB juga Kalau nggak salah Pak Arwin Gedungnya masih di PT KA Kemudian S2 Saya jalani Terkait dengan Penugasan kami Di Kementerian PUPR Di terpatnya Di Direktur Jenderal Sumber Daya Air Di situ Kami Mendapat Kesempatan sekolah Di jurusan Perencanaan wilayah kota Universitas Ponegoro Semarang Ya memang Agak beda jauh Begitu Sebenarnya saya pinginnya Kalau tidak Geologi air tanah Ya istilahnya Yang berbau ke arah Bangunan air Begitu ya Tapi Kedarulahnya Saya nyasarnya kesana Dijinkan atasan Yang bisa di Semarang saja Dan pilihan cuma ada di Undip PWK Begitu Dan 2020 ini Ambilan saya Berkesempatan Dan saya Menguatkan tekat Untuk bisa masuk Ke program S3 Dan salah satu dari yang Memberikan rekomendasi Adalah Pak Erwin sendiri Terima kasih Pak Erwin Terima kasih Mas Nani Silakan Masih di mute Suaranya belumnya Sampai Mas Mungkin channel Setting suaranya Masih masuk ke Mic yang mana Gitu Fire setting Fire setting Microphone Suara saya terdengar ini pak Nah ini sekarang Baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Semuanya Pak Erwin, Pak Darul, Selamat Arif Saya Dhani Kakut Pak S1 saya Biologi ITB Di tahun 2008 Kemudian S2 nya Saya di teknik biologi ITB Dan saya lanjutkan di Teknologi ITB juga Sebelumnya saya Bekerja di teknologi Dengan Pak Darul Ditugaskan Tugas belajar ya Pak Darul Untuk bisa Membawa Nah topik penelitian saya Tentang fosil kayu Pak Di daerah Jasinah Output dari kegiatan Saya ini harapannya Bisa memberikan rekomendasi Kawasan geokonservasi Dengan di tempatnya banyak Di area tersebut Nah makanya Itu yang Yang saya Kejar dari Ini Sehingga bisa Maksudkan wawasan saya Terkait dengan Pengembangan Tentangnya Pemanfaatkan ilmu Paleontologi Pak Oke Terima kasih Jadi kalau saya ulang ya Tadi Mas Dhani itu Mas Dhani itu Paleontologi untuk Apa tadi? Geokonservasi Pak Geokonservasi Oke jadi Sebentar ini saya Sambil ngetik ya Di sini di chat Jadi Dhani Paleontologi Baik itu Gimana nyambungnya ya? Ya Pak Sebenarnya konsepnya Kurang lebih sama dengan Pengembangan kawasan geopak Pak Jadi Di dalam geopak sendiri kan Dinilai Bentuk Warisan geologi ya Situs-situs Geologi Yang bisa menjadi Warisan terkemuka Di dalam Warisan tersebut Nanti Ada beberapa Keragaman Geologi Yang bisa Dimunculkan Untuk bisa dijaga Jangan sampai Kemudian Situs-situs Berharga ini Itu kalah Dengan Pembangunan Yang ada di kanan Memang Kebanyakan situs-situs Geologi Kalau seandainya Pengelolaan geokonservasinya Kurang Bisa Menunjukkan Konsep Ataupun Prospek Nanti akhirnya Kalah dan Hilang juga Situ-situ Seperti itu Sama juga dengan Kawasan-kawasan yang Menyimpan banyak Fosil kayu Jangan sampai Kawasan ini itu Tertimbun Dengan bangunan hotel Atau jalan Seperti itu Oke Kebayang Sekarang-sekarang Saya kebayang Jadi Intinya Bagaimana Agar keragaman Paleontologi Itu menjadi Tetap bisa Dilestarikan Di wilayah Geopark Gitu ya Iya Pak Nah Ini Sorry Kalau yang Darul sama Arief Itu saya Agak Saya lebih ngerti lah Karena alamnya Sama Nah kalau Mas Dhani ini Sebentar Studi paleontologinya itu Berarti diarahkan ke apa ya Karena gini Saya kan berpikirnya selalu begini ya Paleontologi itu kan Urusan fosil Nah fosil dihubungkan dengan Lingkungan pengendapan Misalnya begini Nah kemudian Dihubungkan lagi dengan Mungkin Dulunya seperti apa Iklimnya Gitu ya Nah Kalau dihubungkan dengan Geokonservasi Berarti cuman Bukan cuman Sorry Saya ralat Berarti Lingkupnya itu Mengidentifikasi fosil Ada apa saja Yang mana itu Yang harus nanti Dilestarikan Gitu Gitu ya Betul Pak Muaranya mungkin nanti Jadi aktivitas wisata Atau wisata edukasi Begitu Pak Sehingga Kawasan itu tetap punya Nilai ekonomis Yang baik Begitu Jadi Jadi Analisis fosil Anda itu Nah ini sepertinya agak unik Ini Agak unik ya Unik dalam arti Anda itu Akan bergaul Dengan Lingkungan Paleontologi Yang Murni Murni dalam arti Yang Science Jadi intinya Buat apa Anda mendeteksi fosil Tapi gunanya Hanya untuk Bikin daftar Nah iya itu Pak Betul ya Jadi saya Agak Ininya begitu Pak Kalau Anda misalnya Bergabungnya dengan Tim Lain Mungkin Agak ngerti saya Gitu ya Agak ngerti lah Gitu ya Tapi kalau Bergabungnya dengan Apalagi promotor Pertamanya Paleontologi Masih Masih ini saya Belum Belum Kebayang gitu ya Tapi Anda sudah Bicara ya Dengan Dengan Pihak ini Desen-desen paleontologi Iya Desen pembimbing saya Pak Zaim Dan Pak Aswan Oke Saya sudah Berdiskusi terkait Dengan topik Penelitian saya Terus Beliau setuju Tentang Paleontologian Fosil kayu Begitu Cuman dari ITERA Itu punya Tuntutan Pak Bahwa penelitian saya Itu bisa diterapkan Begitu Jadi Di sini saya Mencoba Mengambil Matakudah ini Untuk bisa Mendapat Perspektif Lain Terkait dengan Studi yang saya Kaji Jadi begini Kalau menurut Jadi artinya Misi Masalah Geokonservasi Itu kan Sebenarnya Bisa gak Saya bilang Itu misi Tambahan Betul Pak Itu Jadi masa akal Kalau misi Tambahan Karena Kalau misi Utama Masih Bingung Saya kecuali Memang Para promotornya Memang Mengikut Membidangi Membidani Membidani Proposal itu Saya bisa Membayangkan Memang Tapi Membayangkannya Itu begini Andaikan Ada satu Tim Tim Apa namanya Paleontologi Sorry ini saya Fokus ke Mas Dhani dulu Sambil saya Coba memahami Jadi seandainya Ada tim Paleontologi Kemudian dari Berbagai Observasi Terus Di Apa namanya Di Di Identifikasi Misalnya Wilayah sangiran Itu banyak Fosil Manusia Purba Misalnya Begitu ya Nah Dari situlah Kemudian Ditekankan Eh Dibuatlah Satu Usulan Bahwa Sangiran Itu menjadi Misalnya Salah satu Geopart Gitu kan Ininya Apa namanya Betul Nah Tapi di dalamnya Sebelum itu terjadi Analisis tentang Fosil manusianya Sendiri itu kan Analisis yang Sifatnya Scientific Fosil manusia Itu jenisnya Apa Kehidupannya Bagaimana Terus Kenapa Dia ada di Sangiran Gitu ya Kemudian Kemudian Mungkin Paleoklimatnya Dulu Seperti apa Bahkan Nanti Kalau Sudah Lebih ke Forensik Itu nanti Kayak ini Pak Kayak Raja Tutangkamun Itu Barangkali Pernah Dengar Tutangkamun Itu kan Menurut Penelitian Forensik Kabarnya Dia kan Memang Sudah Jelas Raja Paling Muda Belasan Tahun Jadi Raja Mesir Kemudian Katanya Dia itu Punya Cacat Fisik Kakinya Itu Tidak Sempurna Katanya Sampai Ketemu Begitu Maka Jadi Klop Antara Forensik Dengan Gambar Gambar Yang ada Di Piramid Karena Dia itu Selalu Digambarkan Walaupun Dia Pegang Panah Selalu Ada Tongkat Digambarkan Di Lukisan Lukisan Itu Jadi Klop Lebih Jauh Lagi Kabarnya Lagi Adalah Begini Fir'aun Itu Kabarnya Hasil Incest Jadi Fir'aun Itu Ada Satu Periode Yang Saling Menikahi Yang Sedarah Pernikahan Sedarah Nah Itu Akibatnya Fisik Sama Apa Namanya Saya Tahu Mentalnya Belum Dituliti Itu Tidak Stabil Nah Itu Sampai Kesana Jadi Baru Kemudian Karena Banyak Penelitian Seperti Itu Kemudian Dibuatlah Bahwa Kawasan Kalau Di sana Ada Valley Of The Kings Jadi Ada Lembah Tempat Kuburan Raja-Raja Itu Dianggap Sebagai Geopark Nah Ini Anda Harus Pinter-pinter Menempatkan Porsi Paleontologi Yang Sisi Sientifiknya Dengan Porsi Paleontologi Untuk Kebutuhan Geokonservasi Gitu Karena Kalau tidak Ini Tahap proposal Ini Satu tahap Yang ini Karena Menjadi Trend Ini Tahun ketiga Baru Di ujiankan Mestinya Tahun pertama Pak Gitu Jadi ini Buat Anda Yang S3 Dan baru Masuk Setahun Itu Pendek Setahun Itu Pendek Katanya Jangan Setahun Mungkin Satu Setengah Tahun Lewat Tetap Itu Pendek Jadi Itu Perlu Anda Ini Karena Ini Multidisiplin Multidisiplin Dalam Arti Kalau Multidisiplin Terkait Dengan Riset Fosilnya Sendiri Saya Bisa Paham Tapi Kalau Multidisiplin Dalam Kaitan Perencanaan Itu Apa Namanya Geopark Nah Itu Masih Belum Ini Saya Kecuali Anda S3 Di Planologi Mungkin Lain Ceritanya Jadi Kalau Anda S3 Di Planologi Itu Lain Ceritanya Gitu Gitu Itu Yang 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 Nakanya Yang Perlu Di Anda Itu Apa Anda Tekankan Jadi Jangan Sampai Nanti Anda Melakukan Fate Accompli Jadi Compline Ini Gimana Prodikelogi Ini Kan Kita Mestinya Mengakomodir Multidisiplin Dan Lain-lain Tapi Kok Saya Dipaksa Merubah Jadi Nanti Bisa Jadi Ada Kejadian Ini Bisa Jadi Jangan Ditutup Kemungkinan Bahwa Anda Itu Nanti Studinya Paleontologi Yang Murni Di Daerah Mana Di Jasinga Nah Kenapa Karena Yang Geokonservasi Itu Menjadi Paling Nggak Nampai 5% Dari Penelitian Anda Gitu Jadi Nanti Di Akhir Akhir Itu Baru Saran Gitu Dengan Pentingnya Fosil-fosil Kayu Yang Ada Di Daerah Jasinga Maka Sangat Penting Bagi Pemerintah Daerah Untuk Dapat Mengkonservasi Wilayah Ini Ya Kan Itu Termasuk Nggak Boleh Ditambang Jadi Fosil Kayu Jangan Terus Dijual Di Pinggir Jalan Itu Menurut Saya Ininya Suplemen Nah Tapi Tidak Tapi Jangan Jangan Juga Berkecil Hati Karena Antara Muatan Misi Tambangan Dengan Misi utama Riset Yang Dibelokkan Tadi Itu Tetap Bisa Jalan Contoh Anda Itu Bisa Saja Mengeset Begini Pak Bisa Saja Nanti Dokumen Anda Yang Berkaitan Dengan Geokonservasi Itu Bisa Lebih Trending Dibanding Porsi Dari Dokumen Anda Yang Meneliti Tentang Fosil Kayu Jadi Bisa Jadi Nanti Kalau Anda Bertiga Ini Dipersyaratkan Untuk Menerbitkan Artikel Ilmiah Di Akhir Di Jurnal Tentu Maka Mungkin Geokonservasi Itu Lebih Bisa Dijual Nah Ini Ini Penting Untuk Dijadikan Itu Jadikan Panduan Jadi Jangan Terus Kampang Mutung Gitu Karena Apa Motivasi Riset Saya Jadi Menurun Karena Saya Tadinya Pengen Ke Geokonservasi Kok Diarahkan Ke Fosil Kan Gitu Ya Terus Nanti Dibilang Ya Salah Sendiri Anda Masuk Geologi Sudah Tahu Dari Awal Apalagi Anda Lulusan Geologi Kita sudah Tahu Dari Awal Kalau Ya Orangnya Itu Itu Saja Dalam Arti Pandangannya Juga Belum Tentu Sudah Berubah Karena Memang Streamnya Lain Streamnya Ke Geologi Murni Kan Gitu Jadi Saya Bisa Menawarkan Salah Satu Dari Apa Tema Diskusi Kita Adalah Mungkin Urusan Undang Undang Terkait Penataan Ruang Plus Dikaitkan Dengan Undang Undang Tentang Ini Pak Terkait Dengan Geopat Ini Menarik Jadi Menurut Saya Regulasi Itu Kita Juga Patut Tahu Supaya Karena Karena Inti Dari Penetapan Geopat Itu Sebenarnya Bukan Hanya Naskah Akademik Tapi Itunya Ketetapan Hukumnya Itu Disitulah Kita Tetap Harus Berperan Jadi Saya Membayangkan Nanti Tentunya Kita Bisa Split Jadi Ada Kajian Pendek Tentang Regulasi Itu Diarahkan Ke Geokonservasi Geopat Ada Yang Diarahkan Ke Arah Yang Berdua Lagi Yang Lain Ini Nah Sekarang Kalau Yang Berdua Yang Lain Ini Apa Dari Mas Harif Pengennya Apa Baik Kalau Saya Pribadi Pak Erwin Memang Mata Kuliah Ini Cukup Menarik Jadi Mengembangkan Sedikit Apa Ya Wawasan Irisan Wawasan Dan Irisan Yang Agak Melebar Begitu Dibandingkan Dengan Konteks Kegeologian Murninya Apalagi Nanti Kaitan Aplikasi Kehidrobiologi Jadi Kalau Saya Terkait Dengan Mata Kuliah Ini Mungkin Bisa Sedikit Mengembangkan Ke Arah Apa Tata Ruang Yang Berbasis Konservasi Tetapi Untuk Ke Arah Apa Namanya Menjaga Pola Ruang Antropogenik Berupa Pertanian Jadi Pertanian Termasuk Juga Nanti Kita Konservasi Masalah Cepungan Air Tanah Yang Mungkin Ada Ada Di Baya Tersebut Jadi Mungkin Yang Saya Bayangkan Sementara Itu Dulu Pak Herwin Tapi Waktu Waktu Proposal Apa Yang Ditulis Lupa Saya Yang Waktu Proposal Kami Menulis Langsung Kedua Unsur Utama Kontaminan Air Tanah Yang Kami Coba Angkat Adalah Unsur Dari Amonia Dan Ini Apa Fosfor Jadi Dua Hal Itu Yang Menurut Kajian Kami Sejauh Ini Pak Itu Masih Perlu Pendalaman Lagi Karena Itu Memiliki Nilai Kekasan Untuk Bilayah Ruler Jadi Saya Berharap Ini Bisa Mata Kliat Bisa Menambah Pemahaman Saya Bisa Memperkaya Apa Kajian Saya Ke Arah Proposal Dulu Target Terdekat Saya Seperti Pak Ewing Amoniak Sama Fosfor Itu Rural Itu Tracer Untuk Apa Pertanian Atau Pertanian Karena Memang Di Nilai Studi Yang Coba Saya Angkat Di Pantura Jawa Timur Itu Memang Dominasi Masih Pertanian Padi Padi Palawija Pak Ewing Selain Juga Mungkin Ada Beberapa Titik Yang Itu Menggunakan Apa Namanya Untuk Tambak Jadi Tambak Udang Dan Tambak Bandeng Itu Mungkin Saya Bisa Coba Elaborasi Disitu Pak Di 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 Ketika Kontaminasi Ya Bisa Saya Ngerti Dulu Jadi Untuk Mas Dhani Tadi Saya Ketik Ulang Jadi Membayangkan Resetnya Menjadi Dua Komponen Fosil Kayu Untuk Tujuan Sientifik Dan Fosil Kayu Untuk Tujuan Geop Fosil Kayu Untuk Tujuan Sientifik Sendiri Itu Perlu Digali Pak Di Dunia Itu Yang Fosil Kayu Itu Nama Populernya Ada Nama Populer Petrified Boat Oke Petrified Boat Nah Itu Bisa Menjadi Satu Kata Kunci Karena Ini Menarik Karena Ketika Ternyata Ini Dicontohkan Ini Eksperimen Saya Sendiri Dengan Bimbingan S Bimbingan S 3 Saya Apa Namanya Bimbingan Siga Saya Si Junior Di Ulva Jadi Sebentar Bibliometri Geologi Ulvan Sebentar Saya Ini Jadi Ini Adalah Tautan Paper Contoh Yang Mungkin Kita Bisa Hasilkan Sebenarnya Dengan Tema Masing-masing Ini Bahkan Ketika Anda Belum Terbit Belum Ngambil Data Sekalipun Yang Seperti Ini Pun Bisa Terbit Ini Mahasiswane Datanya Itu Belum Dianalisis Baru Dikumpul Kumpulin Gitu Sudah Ada Artikel Yang Cukup Untuk Sarap Lulus Jadi Teorinya Seandainya Ulvan Sampai Nanti Di Akhir Tidak Berhasil Menerbitkan Artikel Lagi Sudah Cukup Ini Selesai Dia Lulus Gitu Nah Jadi Saya Itu Juga Ingin Merubah Merubah Pola Pikir Anda Semua Bukan Hanya Anda Bertiga Yang Lain Yang S2 Saya Sampaikan Jadi Untuk Lulus Itu Yang Diperlukan Sebenarnya Ya Pinter Sudah Pastilah Enggak Usah Diomong Yang Dibutuhkan Kreativitas Kreativitas Untuk Nyusun Strategis Bukan Ngakali Tapi Strategis Jadi Kita Jangan Terus Berpikir Yang Diharuskan Seperti Apa Itu Itu Jangan Terlalu Berat 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 Kesana Tapi Apa Yang Kita Bisa Lakukan Terlalu Berat Mikir Ini Harusnya Gimana Harusnya Gimana Suka Beres Beres Gak Akan Melakukan Apa Apa Misalnya Ini Nanti Ini Sorry Kita Floating Diskusi Contohnya Akhir Bulan September Ini Nanti Akan Ada PID PAI Bidang Riset Kayu Selama Ada Ada Apa Muatan Konservasinya Boleh Ikutlah Itu Akhir September Itu Akan Lewat Saja Tapi Buat Orang Orang Yang Yang Dalam Tanda Kutip Kreatif Yang Nggak Terlalu Mikirin Batasan Itu Setiap Event Menjadi Milestone Setiap Event Itu Menjadi Milestone Dari S3 Masing-masing Mau Dia Hanya Presentasi Slide Mau Itu Hanya Konferensi Lokal Nasional Internasional Apapun Bahkan Diskusi Kayak Begini Pun Itu Bisa Jadi Cara Menjadi Milestone Nah Sebagai Contoh Nanti Saya Demokan Di Akhir Untuk Ini Lebih Menyemangati Itu Nah Sekarang Untuk Kembali Mas Ini Topik Penting Jadi Dengan Catatan Topik Penting Itu Dengan Catatan Bahwa Belum Banyak Saya Tidak Bisa Bilang Belum Ada Karena Kita Sudah Sekolah Di Tahun 2021 Nggak Mungkin Yang Kita Belum Kepikiran Sama Orang Yang Dulu Itu Nggak Mungkin Bahkan Untuk Mas Dhani Juga Itu Harus Hati-hati Urusan Geopak Itu Belum Tentu Keluar Dari Mas Dhani Pertama Kali Itu Belum Tentu Tapi Yang Meneliti Secara Mendalam Bisa Tidak Tidak Yang Bila Bila Bahwa Yang Gini Harus Geopak Itu Mungkin Sudah Pernah Anda Yang Ngomong Jadi Itu Coba Rajin Googling Katanya Sekarang Learning By Googling Itu Dilakukan Terus Nah Jadi Nitrat Amonium Amonian Dan Pofor Itu Akan Dijadikan Tracer Nah Ini Juga Mas Dhani Dengan Kata Kunci Petrified Wood Nah Mas Arief Ini Bisa Menggunakan Metodenya Ditiru Untuk Kata Kunci Tracer Tracer Chemical Tracer Area Farming Area Atau Balik Bukan Dari Rural Dan Farming Kalau Dunia Itu Orang Melihat Nitrat Dan Sensor Itu Apa Betul Ada Yang Berpikir Itu Dikaikan Dengan Pertanian Ya Jadi Itu Sekarang Sangat Mudah Bikin Visualisasi Referensi Jadi Gambar Warna Warni Itu Sudah Sulit Di Youtube Juga Banyak Visualisasi Tutorial Jadi Penting Siapapun Dalam Malah Ini Mas Sekarang Ini Masih Masih Bolong Itu kan Identik Dengan Novelty Tapi Yang Dicebut Novelty Itu Tidak Harus Dari A Sampai Z Baru Tidak Novelty Itu Kalau Dan Novelty Itu Tidak Harus Dari Sejak Awal Sampai Akhir Itu Novelty Ada Ini Jenengan Kalau Misalnya Nulis Nulis Ngetik Saya Sarankan Di Nanti Bisa Apa Namanya Memperkaya Ini Bukti Kuliah Jadi Ketik Saya Edarkan Google Docs Tapi Ini Saya Belum Seperti Ada Google Docs Yang Nanti Catat Tar Nah Jadi Kembali Lagi Novelty Tidak Harus Dari Sejak Ini Sampai Nanti Kesimpulan Tidak Harus Bisa Saja Novelty Munculnya Di Tengah Itu Bagus Jadi Satutan Catatan Pendek Jadi Novelty Bisa Saja Di Tengah Atau Bisa Saja Di Akhir Contoh Misalnya Novelty Di Tengah Itu Metode Biasanya Jadi Bisa Saja Konsepnya Itu Sama Jadi Sudah Banyak Pertanian Sudah Banyak Tapi Kalau Amonia Dan Fosfor Itu Kemudian Di Cross Check Misalnya Dengan Analisis GIS Misalnya Remote Sensing Mungkin Berapa Salah Satunya Mas Jadi Kita Perteli Pak Jadi Disertasi Itu Bukan Perkara Menulis Dari Halaman Satu Perkara Kita Perteli Analisisnya Menjadi Unit Unit Kecil Yang Bisa Kita Lakukan Jadi Anda Jangan Melihat Wah Ini Kan Data Lapangan Belum Ada Belum Bisa Menganalisis Citra Satelit Dan Lain Belum Tentu Citra Satelit Kita Tidur Aja Di Foto Kok Masalah Contoh Ini Mutar Mutar Salah Satu Contoh Yang Unik Itu Adalah Yang Mirip Mas Bani Jadi Ada Teman Saya Di Twitter Itu Akunnya Itu Critical Stress Itu Saya Komana Kisinya Itu Marketing 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 Itu Benar Di Australia Nah Si Marketing Ini Hobinya Dan Fokus Riset Itu Urusan Mud Volcano Nah Dia Di Waktu Critical Stress Di Waktu Waktu Senggang Dia Dia Itu Jalan Jalan Pakai Citra Satel Satel Bisa Sentine Bisa Spot Bisa Macem-macem Jalan-jalan Terus Dia Tandai Ini Mat Sampai Kemudian Dia Berhasil Membuat Paper Yang Intinya Sebenarnya Cuman Ngitungin Jumlah Mat Pake Foto Udara Pake Citra Satel Cuman Itu Nanti Keluar Bahwa Ternyata Yang Paling Banyak Itu Didata Kas Unis Sopet Sana Kazakhstan Kyrgyzstan Banyak Motul Gitu Jadi Apa Namanya Itu kan Contoh Contoh Bahwa Jadi Sekarang Mungkin Sudah Bisa Pak Mas Sarul Dhani Mas Sarif Itu Melakukan Semacam Bibliometrik Jadi Kepala Orang-orang Yang Meneliti Tentang Fosil Kayu Itu Untuk Apa Dan Apakah Ada Lepas Lepas Yang Salah Satu Komponen Konservasinya Adalah Petrified Nah Singkoy Ngono-ngono Itu Sudah Ditulisan Bisa Gitu Kita Jadi Jangan Percaya Kalau Orang Bilang Kalau Anda Bilang Ini Anda Kok Data Belum Sudah Konferensi Jangan Percaya Jadi Itu Kenapa Saya selalu Menyerangkan Kalau Sama Promoter Itu Jangan Apa-apa Izin Kalau Sama Promoter Lebih Baik Lapor Lapor Pak Setelah Sudah Selesai Ini Direkam Saya Tidak Ada Masalah Ada Ada Orang Bilang Pak Erwin Ya Karena Apa Ya Terus Terang Saja Misalnya Kalau Orang Dimintain Izin Pasti Dia Ingin Lihat Saya Baca Dulu Sini Kirim Ya Kalau Dibaca Kalau Enggak Gitu Jadi Buat Saya Kalau Sama Pemimpin Itu Lebih Baik Lapor Jangan Izin Kecuali Kalau Seminar Yang Sifatnya Kurikulum Nah Boleh Itu Harus Itu Kalau Untuk Kegiatan Ekstra Kulikular Nah Jadi Ini Penting Yang Mas Dhani Jadi Seperti Yang Diterapkan Pada Kawasan Seminan Telah Diakuin Jadi Nanti Kita Bisa Bikin Semacam Tabel Jadi Kita Punya Pohon Besar Bisa Juga Kita Cari Dari Sudut Pandang UNESCO Oke Istilahnya Sebagai Patron Sebagai Contoh Nah Si UNESCO Ketika Menetap Awasan Sangiran Dan lain-lain Itu Pertimbangannya Apa saja Kan Pasti Punya Kriteria Karena Yang Menetapkan Geopak Itu Kan Tidak Harus UNESCO Kan Bisa Negara Ya Kan Nah Bahkan Kita Bisa Membandingkan Antara Kriteria UNESCO Dengan Kriteria Nasional Ketika Kemarin Geopak Yang Ciletuh Yang Itu Disepakati Disahkan Coba Diginikan Itu Tulisan Juga Ini Dari Saya Tadi Mulai Jam Satu Sampai Hari Ini Sudah Berapa Ide Tulisan Itu Ide Tulisan Jadi Anda Nanti Bisa Ini Jadi Ketika Diskusi Dengan Pak Aswan Dengan Pak Jai Begitu Ya Itu Lebih Punya Amunisi Dan Seringkali Kita Berpikir Wah Saya Baca Dulu Belum Presentasi Ketemu Pemimpin Baca Dulu Enggak Kalau Saya Tulis Dulu Jadi Kalau hanya dibaca Ilang Jari kita Itu ingat Ngetik Apa Nah Itu Kembali Lagi Pak Arief Ini Mas Arief Ini Oke Pak Jadi Kita Kalau Lokasinya Dimana Kami Di Empat Kabupaten Yaitu Lamongan Kemudian Gersing Lanjut Bojonegoro Terakhir Di Surabaya Bagian Barat Pak Erwin Ya Masih Masuk Di Kampung Saya Ini Mungkin Bisa Di Ini Ini Pasti Pertanyaan Para Ini Pertanyaan Para Penguji Proposal Itu adalah Kenapa Lamongan Kenapa Gersik Dan Seterusnya Siap Itu Penting Nanti Terakhir Pak Darul Ini Yang Dua Dulu Pasien Saya Ijin Sebentar Ini Ada Ini Yang Mau Repara Masih Asik Kemarin Kuliahnya Gimana Pak Darul Pak Kapitas Selektra Geologi Quarter Baru Baru Perkenalan Sorry Saya Tidak Ikut Dulu Kepala Saya Burn out Nanti Mulai Reset Kapan Pak Kira-kira Reset Ini Kalau Saya Baru Kelapangan Terus Pak Gatot Itu Juga Sudah Sebulan Yang Lalu Pas Masih PPKM Genjar-genjarnya Itu Saya Alokasikan Seminggu Saja Pas Kena Alokas Setelah Itu Saya Belum Tahun Karena Permak Proposal Saya Juga Masih Tinggal Masih Ada Penajemen Lagi Saya Merasa Belum Puas Masih Belum PD Kalau Pak Gatot Pak Darul Mungkin Sudah Lebih Jauh Pak Darul Siap Berjerman Nanti Belum Sidang Kok Sama Pak Saya Juga Belum Belum Kemarin Maju Ke Prof Lambo Dibongkar Lagi Ini Kamu Ngapain Masa Kuantitas Kalian Kalau Mau Kualitatif Kualitatif Waduh Siap Akhirnya Kekontaminan Jalan Gak Bisa Melibar Kemana Mana Kamu S1 S3 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 Jadi kalau saya itu Pengennya Gini Supaya Lebih ke arah S3 Itu harus Begini Tapi biasanya Orang yang Ngomong-ngomong Gitu Itu Itu Mungkin Karena Gak Terlalu Ini Apa Ya Gak Terlalu Banyak Baca Juga Gitu Jadi Ya Ini Masalah Wawasan Sekarang Ini Bahkan Baru Ada Data Sudah Bisa Diterbitkan Ada Jurnal Yang Hanya Menerima Data Dan Itu Kalau Kita Lihat Kualifikasinya Ya Bisa Untuk Lulus S3 Gitu Jadi Yang Seperti ini Kan Belum Ada 30 Tahun Yang Lalu Pada Saat 40 Tahun Yang Lalu Bapak Bapak Itu Atau Ibu Itu Sekolah Belum Ada Jadi Yang Seperti Ini Memang Dinamis Saya Tidak Bisa Menyalahkan Juga Hanya Yang Menjadi Salah Ketika Satu Tidak Bisa Berubah Yang Kedua Ada Pemaksaan Nah Itu Jadi Salah Itu Yang Kita Hindari Sebenarnya Nah Jadi Kalau Melihat Lamongan Gersik Pojenengkoro Menurut Saya Akan Sangat Relevan Kalau Mulai Sekarang Mas Sarif Itu Mulai Ngotak Ngotik Image Remote Sensing Jadi Dalam Tanda Kutip Sekedar Untuk Bisa Mengkuantifikasi Di Satu Dua Tiga Empat Lokasi Itu Ada Berapa Persen Pertanian Jadi Ada Berapa Persen Pertanian Pertanian Di Empat Kabupaten Nah Itu Penting Kegiatan Yang Kecil Kecil Yang Begitu Itu Kan Kecil Nanti Apalagi Bikin Apalagi Bikin Kecil Kecil Nah Nah Untuk Itu Memang Urusan Metode Itu Harus Harus Small Apa ya Belajar Jadi Kalau Sebelumnya GIS Masih kurang Lancar Atau Sudah Lupa Ini Saatnya Memang Ini Belajar Lagi Dari Yang Sederhana Saja Apakah Dari Analisis NDVI Atau Apa Begitu Itu Bisa Ya Saya Sangat Sarankan Itu Kecil Kecil Baik Makasih Oke Jadi Salah Satu Lagi Tema Kita Tema Diskusi Yang Lain Yang Lain Adalah Tentang Dampak Dari Aktivitas Antropogenik Aktivitas Antropogenik Sekarang Mas Sarul Baik Pak Terima kasih Pak Erwin Pak Arief Mas Gatot Izin Pak Saya Menyampaikan Sebetulnya Riset Saya Itu Sudah Ramai Karena Dilaksanakan Di CAT Bandung Bandung Soreang Sudah Di Obok Obok Sudah Banyak Riset Jadi Yang Kami Ajukan Itu Adalah Novalty Dari Sisi Metodologi Karena Penelitian Terdahulu Membuat Modeling Air Tanah Itu Pendekatannya Deterministik Jadi Dianggap Homogen Isotrop Untuk Properti Hidrogeologinya Nah Maka Yang Kami Ajukan Itu Adalah Tidak Tidak Homogen Dan Isotrop Tapi Kami Justru Akan Mengidentifikasi Lensa Lensa Yang Selama Ini Dianggap Deterministik Jadi Dengan Pendekatan Stochastic Nanti Nanti Diidentifikasi Lensa Lensanya Dimana Sebetulnya Pak Bambang Sunarwan Pernah Membuat Hidrostatigrafi Yang Lebih Detil Tapi Itu Analog Jadi Tidak Bukan Digital Itu Hanya Penampang Freehand Biasa Bukan Modeling Nah Itu Yang Diharapkan Adalah Novelty Mungkin Gabungan Dari Metodenya Pak Bangda Pak Bangbang Dan Metodenya Misalkan Yang Selama Ini Sudah Publish Dan Menjadi Regulasi Yang Dibuat Oleh Prop Lambo Ketika Ditanya Kenapa Pilih Lokasinya Di Bandung Sorea Kemudian Saya Jawab Memang Untuk Pemodelan Ini Kajian Air Tanah Ini Yang Sudah Dijadikan Regulasi Itu Ada Adalah Lokasinya Di Jakarta Dan Bandung Jadi Saya Harapkan Ini Bisa Menjadi Prototype Buat Pengambilan Kebijakan Mungkin Kira-kira Begitu Atau Menjadi Regulasi Tetapi Ketika Saya Utarakan Itu Ada Pendapat Dari Prop Jaim Dan Yang Rizal Lebih Baik Cukup Scientifik Saja Jadi Scientifik Dalam Pengertian Metode Ini Kemudian Mengeluarkan Output Novalty Baru Tidak Masuk Ke Regulasi Beliau Menyampaikannya Begitu Saya Catat Hal itu Apakah Sampai Regulasi Atau Bahwa Dengan Metode Finite Element Yang Belum Dilakukan Ini Bisa Mengidentifikasi Lensa-lensa Dan Mengidentifikasi Secara Detil Properti Hidrogeologi Yang Kita Duga Bahwa Nilai Properti Hidrogeologinya Sudah Berubah Dengan Banyaknya Aktivitas Geologi Kira-kira Demikian Mohon Arahan Pak Untuk Riset Kami Hidrolik Karena Aktivitas Antropogenik Mungkin Begitu Jadi Nah Ini Ada Satu hal Yang ekstrim Antara Mas Dhani Mas Arief Dengan Mas Darul Jadi Kalau Mas Dhani Dengan Mas Arief Itu Masih Memungkinkan Mengambil Data Langsung Di lapangan Permukaan Seluruh Riset Itu Sangat Mungkin Bahkan Mungkin Kalau Mas Dhani Itu Mungkin Nanti Bikin Test Speed Untuk Tahu Layar-layar Sedimen Dan Seterusnya Nah Tapi Kalau Untuk Mas Darul Ini Beda Karena Datanya Itu Subsurface Data Subsurface Itu Adalah Salah Satu Dari Banyak Tipe Data Yang Lain Yang Sulit Di Indonesia Ini Itu Yang Jadi Masalah Jadi Ketika Anda Tadi Mau Pakai Pemodelan Untuk Jadi Gini Kalau Saya Membayangkan Berarti Antara Model Air Tanah Dengan Model Archiver Sendiri Itu Kan Dua Hal Yang Berbeda Jadi Model Archiver Sendiri Yang Anda Buat Dulu Anda Tadi Sudah Bagus Membandingkan Dengan Pak Bambang Sunarwan Yang Saya Tahu Pak Bambang Sunarwan Analisis Geolistrik Terus Ada Pemboran Punya Data Dari Provinsi Terus Kemudian Dia Bagi Tapi memang Manual Jadi Pakai Tangan Saja Kalaupun Tergambar Di Komputer Tetap Tangan Menggambar Jadi Bukan Hasil Interpretasi Mesin Jadi Memang Tangan Saya Membayangkan Anda Akan Membuat Pemodelan Bahwa Permukaan Yang Mesin Yang Bikin Betul Pak Jadi Lensa Lensa Archiver Mesin Yang Yang Mendetifikasikan Betul Nah Itu Datanya Dari Mana Nah Itu Hasil Perhitungan Metode Stochastic Yang Nanti Akan Dikalibrasi Berdasarkan Data Lapangan Jadi Apakah Hasil Stochastic Yang Dimensi Lensanya Misalkan Panjang Lebar Kedalamannya Sekian Nanti Kalau Dilakukan Pendugaan Geolistrik Atau Dari Data Bor Yang Sudah Ada Hasil Mesin Ini Sesuai Dengan Validasi Lapangan Kira-kira Demikian Pak Nah Itu Sekarang Anda Sudah Semester Satu Semester Atau Sudah Dua Semester Kedua Pak Semester Semester Dua Nah Ini Bayangan Datanya Dapat Dari Mana Apakah Sudah Sudah Kebayang Kalau Selama Ini Yang Sudah Open Data Itu Pak Bambang Sunarwan Sudah Sangat Handal Sebetulnya Bapak Juga Yang Publikasi Itu Sudah Sangat Handal Untuk Digunakan Sebagai Data Awal Mungkin Bukan Data Awal Bahkan Sudah Sudah Mumpuni Menurut Saya Pak Mungkin Baru Nanti Akan Kita Olah Dengan Metode Stokastik Kira-kira Hasilnya Bagaimana Dari Hasil Pemodelan Elemen Hingga Demikian Tapi Yang saya ingat Dulu Begini Pak Bambang Sunarwan Itu Dia Dari Data Mentah Terus Dia Melakukan Interpretasi Nah Inilah Yang Kemudian Tayang Di mana-mana Nah Sekarang Apakah Anda Itu Akan Pak Hasil Interpretasi Pak Bambang Ini Atau Data Mentah Yang Ini Data Mentah Itu Ada Ke Pegang Sama Anda Iya Pak Saya Punya Bagus Jadi Artinya Anda Mungkin Harus Mendigitalisasikan Itu Betul Ada Berapa Sumur Ada Kalau tidak Salah Ada 190-an Tetapi Memang Yang Digunakan Akan Sebagian Nah Ini Berbeda Pendapat Dengan Arahan Pak Yan Rizal Jadi Menurut Pak Yan Rizal Seharusnya Semua Data Itu Digunakan Tetapi Nanti Tinggal Di Apa Istilahnya Dikelompokkan Dikelompokkan Sesuai Kelasnya Saya Sempat Berpendapat Kalau Data Semuanya Digunakan Apa Tidak Akan Menjadi Muncul Data Anomali Atau Secara Statistik Saya Bilang Data Pencilan Ini Menurut Pak Yan Rizal Oh Enggak Itu Pakai Saja Semuanya Jadi Data Adalah Data Tinggal Bagaimana Anda Mengelompokannya Kalau Saya Tidak Salah Tangkap Arahan Beliau Itu Begitu Saat Kuliah Mungkin Teman-teman Juga Kalau Ada Masukan Silahkan Karena Sama Juga Saat Itu Pak Yan Rizal Mengatakan Itu Seperti Halnya Di Kelas Inilah Oke Itu Satu Caranya Cuman Maksud saya Kan Gini Ketika Anda Dari 190 Terus Memutuskan Tidak Semua Dipakai Itu Kan Pasti Ada Pertimbangannya Betul Pak Iya Kan Sama Aja Dengan Yang Dibilang Pak Yan Rizal Tadi Iya Kan Yang Dibilang Oleh Promoter Tim Mana Tim Komisi Pasca Saat Itu Kuliah Metode Penelitian Ya Itu Kan Sama Sebenarnya Antara Data Itu Disaring Dengan Sedemikian Rupa Kemudian Diklasifikasikan Dengan Data Itu Disaring Untuk Kemudian Dipakai Dalam Tahap Selanjutnya Itu Kan Sama Saja Sebenarnya Iya Pak Sama Saja Kan Anda Tinggal Bikin Kriteria Saja Yang Kemudian Bisa Menjadi Dasar 190 Data Pemboran Itu Bisa Diklasifikasikan Jadi Berapa Tipe Kan Anda Tetap Bisa Bilang Kami Saya Pak Datanya Semua 190 Ini Saya Pak Gitu Ya Tapi Saya Membuat Klasifikasi Data Itu Menjadi Tiga Tiga Data Yang Untuk Pemodelan Itu Hanya Data Yang Klasifikasi Satu Sampai Dua Yang Tiga Tiga Gitu Kan Sama Saja Jadi Jangan Jangan Dibayangkan Yang Disebut Pak Yang Itu Adalah Hanya Kalau Pemodelan Anda Itu Melibatkan 190 Data Gitu Enggak Ya 190 Data Setelah Disaring Jadi 90 Kemudian Baru Anda Modelkan Ya Itu Sama Saja Dengan Membuat Kelas Jadi Jangan Terlalu Risau Dengan Itu Yang Mending Anda Ketika Bilang Kayaknya Tidak Akan Saya Pak Semua Nah Itu Harus Hati-hati Kenapa Tidak Dipakai Semua Apakah Terlalu Rapat Apakah Karena Konstruksi Sumurnya Itu Memungkinkan Kalau Misalnya Air Tanah Itu Bercampur Jadi Ya Begitu Harus Di Nah Sekarang Sampai Dimana Itu Mendigital Kan 190 Titik Data Belum Pak Bagus Data log log Bagus Aja Semuanya Ini harus Harus Dipikirkan Mumpung Mumpung Ini Sekarang Ada MBKM MBKM Jadi Bisa Untuk MBKM Anak Itera Juga Pak Gak usah Mikirin Anak ITB Gitu Ya Ada Di luar Jangkauan Kan Karena Ini Sekarang Ada Di Itera Mas Dhani Juga Sama Mas Harif Sama Ini Itu Era MBKM Sekarang Pak Jadi Kita Bisa Meminta Anak S1 Mengklaim Dia Bisa Terlibat Dalam Pekerjaan Ini Tentunya Dengan Muatan Kerja Yang Sesuai Dengan Jam Kerja Ini Belajar Mereka Untuk Itu tadi Membantu Apalagi Ini Kan Ada Instansinya Semua Jadi Nanti Tinggal Bikin Surat Bahwa Si Anu Terlibat Aktif Dalam Riset Tentang Ini Yang Kami Daftarkan Kepada Program MBKM Sudah Harus Mikir Begitu Saya dulu Waktu S3 Bisa Mengambil Data 140 Mata Air Ciremai Itu Karena Dibantuan Anak Itu Walaupun Belum Ada Omongan BKM Ya Sama Itu Sudah Gak Akan Selesai Tiga Tahun Itu Saya S3 Itu Tiga Tahun Saya Menjadi Tiga Setengah Tahun Sudah Sama Mutung Karena Waktu Itu Saya Sudah Nulis Dalam Bahasa Inggris Sudah Disetujui Tapi Pada Saat Sudah Jadi Tesisnya Disuruh Di Indonesiakan Lagi Saya Tinggalin Sebulan Dua Dua Bulan Saya Kesel Juga Buat Apa Bikin Satu Tesis Lagi Yang Bahasa Indonesia Buat Apa Bahasa Inggrisnya Sudah Jadi Kalau Kalau Itu Misalnya Bisa Terjadi Saya Sigam Ya Saya Tiga Tahun Ini Meleset Tiga Setengah Tahun Karena Jadi Menurut Saya Ini Harus Strateginya Begitu Jadi Itu Satu Yang Kedua Resources Jadi Resources Untuk Mengerjakan Tugas Saya Itu Juga Harus Dipikirkan Misalnya Komputernya Terus Kalau Misalnya Perlu Kelapangan Sendiri Ngambil Data Ya Motornya Memenuhi Sarat Kalau Tidak Sangat Sama Lokasi Mas Dan Ini Domicili Dimana Di Bandung Pak Anda Di Bandung Jadi Kalau Tidak Sedang Di Lampung Di Bandung Ya Sudah Jadi Kurang Lebih Kalau Dari Sisi Saya Membaca Ini Apa Namanya Tema Diskusi Yang Ketiga Itu Menurut Saya Berarti Masalah CAT Bandung Soreang Dan CAT Lain Secara Umum CAT Lain Secara Umum Ya Ini Kita Akan Coba Lihat Spasial Itunya Sebentar Geology Spasial Planning Infrastructure Jadi Kita Lihat Infrastruktur 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 Ada Yang Umum Yang Detilnya Yang Fokusnya Ada Di Tiga Riset Kita Ini Jadi Kita Coba Bikin Agar Kuliah Ini Bisa Membantu Anda Semua Tapi Memang Ada Satu Lubang Masalah Spasial Planning Ini Dan Infrastruktur Itu Memang Diregulasi Jadi Key Point Kita Itu Bisa Regulasi Walaupun Anda Mas Darul Sudah Di Wanti Wanti Untuk Tidak Outputnya Regulasi Ya betul Masuk Kita Disertasi Outputnya Perda Yang Enggak Bahasa Dalam Bahasa Kita Disertasi Itu Harus Kalau Bisa Disitir Dalam Naskah Akademik Perda Pertanyaannya Sekarang Apakah Naskah Akademik Perda Itu Nulisnya Seperti Disertasi Belum Tentu Jadi Ada Sitiran Sitirannya Tidak Ditulis Sama Saja Jadi Dokumen Dokumen Seperti Itu Memang Harus Lahir Dari Anda Semua Nanti Pak Itu Namanya Dokumen Policy Brief Policy Brief Nah Mungkin Anda Tidak Tidak Sadar Bahwa Ada Juga Jurnal Yang Isinya Hanya Policy Brief Ada Jadi Arahan Kebijakan Jurnal Arahan Kebijakan Ada Jadi Isinya Bukan Penelitian Yang Sifatnya Scientific Tapi Kepada Semacam Komunikasi Hasil Riset Kepala Pembuat Kebijakan Jadi Menurut Saya Itu Nah Tapi Tolong Di Teams Ya Karena Kita Punya Teams Ini kan Live Sebenarnya Jadi Setelah Ini Berakhir Mari Kita Coba Brainstorming Diskusinya Itu Temanya Tentang Apa Saja Jadi Nanti Saya Akan Bantu Bisa Bantu Carikan Materinya Jadi Materi kuliah Ini Sebenarnya Tailor Meet Karena Sudah S3 Yang Ikut Juga Hanya Empat Mudah-mudian Yang Satu Lagi Bisa Nonton Bisa Nonton Rekamannya Gitu Kita Tailor Meet Jadi Bagaimana Spatial Planning Karena Saya Juga Punya Contoh Kasus Saya Dengan Pak Darul Punya Contoh Kasus Dua Danau Dua Danau Ditoba Dan Meninjau Itu Juga Sedang Jadi Danau Prioritas Kemudian Satu Artikel Satu Danau Lagi Yang Sedang Hit Situ Ini Sebentar Yang Tauti Danau Tauti Sebentar Saya Kirimkan Artikelnya Pak Satria Saya Ini Saya Download Oke Kemudian Saya Upload Disini Upload From My Computer Nah Jadi Di ITV Sekarang Juga Kerjasama Dengan Media Indonesia Untuk Bisa Memuat Artikel Artikel Seperti Ini Pak Jadi Saya Saya Itu Saya Share Screen Saya Buka Nah Ini Pak Jadi Danau Tauti Ya Nah Tapi Danau Tauti Ini Cerita Dalam Artikel Ini Itu Berkaitan Dengan Ini Pak Dengan Apa Namanya Berkaitan Dengan Basement Di bawah Ya Kan Jadi Menggunakan Rasanya Magnetik Metodenya Pak Satria Ini Gitu Jadi Dia Mendeteksi Itu Apa Basement Dengan Magnetik Kalau tidak Salah Gitu Nah Saya itu inginnya Anda juga Memikirkan Untuk membuat Hal-hal Seperti ini Pak Gitu Ya Cara Penyampaiannya Jadi Disertasi Menurut Menurut Saya Nanti Ini Karena Ini Saya Lakukan Sendiri Ini Saya Lakukan Sendiri Jadi Disertasi Saya Itu Merupakan Kompilasi Dari Berbagai Tulisan Yang Sudah Saya Tulis Sebelumnya Gitu Jadi Ini Juga Jangan Berpikir Anda Itu Tulisan Yang Di Luar Itu Bersumber Dari Disertasi Kalau Menurut Saya Itu Tidak Efisien Itu Mengakibatkan Anda Harus Nulis Dulu Disertasi Sampai Selesai Baru Kemudian Anda Membuat Artikel Di Koran Atau Artikel Di Jurnal Atau Di Mana-mana Itu Tidak Efisien Efektif Tujuan Tercapai Tapi Tidak Efisien Karena Anda Akan Lama Sekali Kalau Saya Justru Saya Balik Jadi Disertasi Itu Menjadi Dokumen Hasil Kompilasi Dari Berbagai Tulisan Yang Sudah Anda Buat Anda Terbitkan Itu Saya Ini Saya 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 Lakukan Itu Dulu Untuk S3 Saya Karena Kalau Enggak Bisa Tiga Setengah Tahun Di ITB Bukan Di Jepang Kalau Di Jepang Sudahlah Pasti Tepat Waktu Ini Di ITB Nah Jadi Dokumen Itu Disertasi Itu Menjadi Kompilasi Itu Penting Jadi Ketika Anda Nanti Misalnya PAA Nulis Apa Nulis Apa Itu Nanti Anda Tulis Ulang Anda Rangkum Jadi Artinya Nanti Desertasi Anda Itu Akan Bisa Menyitir Artikel Artikel Anda Sendiri Dan Itu Waktu Zaman Saya Jadi Polemik Pak Terus Kebetulan Apa Namanya WDA Pasca Wakil Dekan Di Pasca Itu Pak Jaim Kebetulan Itu Oh Saya Ini Pak Kalau Saya Urusan Itu Saya Ini Dengan Mbak Jaim Berhutang Berhutang Karena Beliau Yang Ngecek Detail Terus Menguci Jadi Waktu Waktu Itu Sempat Ada Sangkaan Ke Saya Melakukan Plagiarism Gitu Karena Yang Saya Tulis Di Desertasi Itu Sebenarnya Sudah Saya Tulis Juga Terbit Gitu Saya Itu Tangan Pertama Walaupun Tidak Keluar Istilah Itu Istilah Berat Tapi Di dalam Percakapan Rampat Diskusi Itu Saya Itu Mendengar Itu Saya Dianggap Melakukan Self Plagiarism Gitu Jadi Waktu itu Saya Sampaikan Loh Ini kan Semua Karya Saya Baik Artikel Yang Ada Di Sana Dengan Disertasi Ini Karya Saya Dan Ini Menjadi Bungkus Dalam Proyek Disertasi Yang Besar Selama Tiga Tahun Jadi Dimana Self Plagiarism Tolong Dijelaskan Saya Self Proagiarism Itu Ada Dimana Memang Ini Semua Pikiran Saya Yang Sudah Terbit Saya Tulis Ulang Disini Menjadi Satu Buku Tapi Kalau Saya Harus Menulis Baru Lagi Ya Mending Saya Nundur Konsep S3 Itu Tidak Kena Kena Buat Saya Konsep S3 Kok Disertasi Itu Harus Beda Dengan Apa Yang Sudah Ditulis Ya Artinya Harus Daftar Ulang Dari Awal Bikin S3 Baru Lagi Gimana Padahal Di Luar Negeri Sudah Biasa Disertasi By Publication Ada Contoh Istri Saya Disertasi Dia Terdiri Tersusun Dari 6 Paper Dijilat Sudah Selesai Jadi Dia Nulis Paper Dulu Terbit 6 Bici Baru Kemudian Disusun Yang Terkait Dengan Bab Di Awal Awal Itu Paper Yang Mana Yang Di Bapak Tengah Bagaimana Gitu Makanya Saya Bisa Berpikir Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Bahwa Analisis Itu Bisa Dipreteli Itu Karena Salah Satunya Saya Lihat Pola Pembimbingan Istri Saya Di Australia Dipreteli Terus Nanti Dikombine Nah Masalah Dikombine Itu Bisa Mungkin Didisertasi Karena Paper Paper Itu Membahas Hanya Lingkup Yang Datanya Ada Gitu Kayak Tadi Misalnya Data Tata Ruang Terus Analisis Regulasi Gitu Ya Terus Analisis Bibliometri Terus Nanti Ada Analisis Apa Tadi Mas Arif Citra Satelit Gitu Ada Darul Analisis Pemodelan Itu Stokastik Itu Belum Selesai Kalau Anda Bicara Model Stokastik Belum Selesai Itu Sudah Jadi Tulisan Baru Kemudian Dikombine Hubungannya Itu Begini Itu Sangat Bisa Jadi Kalau Dissertation By Publication Itu Prinsipnya Paper Paper Semua Dicilit Terus Diatasnya Dikasih Pengantar Jadi Paper Ini Tentang Ini 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 Yang Bagian Dua Dan Tidaknya Dimuat Pada Paper Selanjutnya Pada Halaman Ini Nah Nanti Ada Pengantar Lagi Di Halaman Itu Bahwa Paper Ini Adalah Bagian Bagian Ini Yang Sebelumnya Berasal Dari Paper Sebelumnya Itu Menganalisis Ininya Ininya Nah Nanti Bagian Jadi Menurut saya Harus Dibuat Begitu Pak Skema Disertasi Karena Kalau Enggak Anda Keteteran Terus Enggak Semangat Anda Misalnya Tahun Pertama Enggak Bikin Apa-apa Selalu Berpikir Saya Enggak Menghasilkan Apa-apa Tapi Kalau Misalnya Sudah Presentasi Di Sini Presentasi Di Sana Jadi Ketemu Saya Minggu Depan Dua Minggu Lagi Bulan Depan Itu Yang Dibicarakan Sudah Lain Misalnya Dua Bulan Lagi Pak Arief Sudah Bisa Bilang Gini Pak Ternyata Pak Kalau Saya Urutkan Mana Tadi Empat Kabupatan Kota Kalau Saya Urutkan Ternyata Bojonegoro Itu Bukti Ada Di Urutan Ketiga Yang Nomor Satu Pertanian Luas Itu Malah Gresik Padahal Dulu Kita Berpikir Gresik Itu Satelit Surabaya Banyak Fabric Ternyata Lebih Dibanding Lamongan Misalnya Gitu Nah Hasil-hasil Seperti-seperti Itu kan Menarik Buat Orang Di Kita Juga Jadi Lebih Pede Gitu Nah Jadi S3 Itu Hanya Masalah Membangun Kepedean Dari Waktu Ke Waktu Nah Jadi Kurang lebih Seperti Itu Jadi Silahkan Di Chat Ini Atau Dalam Dokumen Terpisah Bisa Diusulkan Jadi Saya Ingin Membahas Apa Pokoknya Kata Kuncinya Harus Ada Spasial Planning Dan Infrastruktur Gitu Ya Dari Saya Pasti Ada Juga Jadi Nanti Bisa Begini Saya Pinginnya Apa Anda Pinginnya Apa Gitu Jadi Sama-sama Anda Punya Kontribusi Mumpung Hanya Bertiga Nah Secara Offline Di Luar Kuliah Mari Kita Pikirkan Apa Yang Akan Kita Presentasikan Di PIT PAAI Menarik Ini Harus Begitu Supaya Semangat Kalau Enggak Itu Nah Tapi Hati-hati Gini Jadi Kalau Saya Itu Karena Apapun Yang kita Lakukan Harus Penuh Strategi Ini Kalau S3 Jadi Mungkin Hal Yang Ringan Ringan Dulu Itu Ditaruh Di Proceding Tapi Kalau Hal Yang Berat-berat Itu Ditaruh Di Jurnal Nanti Kita Seleksi Bisa Itulah Jadi Saya Tidak Keberatan Jadi Pembimbing Bayangan Untuk Paleontologi Saya Bisa Bilang Saya Itu Hampir Masuk Paleontologi Saya Senang Fosil Hampir Sampai Kemudian Nasib Membawa Saya Ke Ini Lain Jadi Saya Masih Orang Paleontologi Sebenarnya Di hati Jadi Mudah-mudahan Kuliah Ini Bisa Membangkitkan Semangat Bapak S3 Bisa Diselesaikan Dengan Cara Yang Paling Elegan Dan Yang Paling Masuk Akal Jadi Itu Saja Pesan Dari Saya Kalau Mau Ada Komunikasi Lanjutan Bisa Lewat Chat Terutama Saya Tunggu Anda Ingin Membahas Apa Maka Itu Saya Lanjut Terus Nanti Itu Mungkin Barangkali Oke Ini Saya Recording Saya Stop Nah Ini Rencananya Akan